Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Marianta, Kepala Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat, Dinas Penalaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Saya akan mempresentasikan proyek perubahan saya berupa sistem informasi pengaduan presidenan terpadu yang disebut SIPINTER. SIPINTER mempercepat penyelesaian pengaduan dan menjadi media penyimpan data pengaduan, sehingga ketika dibutuhkan, mudah didapatkan. Laju sekali, laju sekali ke Surabaya, Belenung di pinggir kali, dengar keroncong, senang sekali. Belenung di pinggir kali, dengar keroncong, senang sekali. Selamat datang di BPM-PTSP DKI Jakarta. Silahkan duduk, Pak. Ada yang bisa dibantu? Ini gimana sih? Saya udah lima hari ngurus. Kok lalu banget sih pengurusannya? Saya mau mengadu. Ini mohon ditindak lanjutin laporan saya, laporan untuk SIP saya. Kenapa kok lama ya? Tolong disetainkan dong, saya nggak mau tahu ini. Saya juga sudah capek ngurusinnya lebih dari seminggu. Mohon maaf atas kepedaian nyamanannya, keluhan Bapak akan kami segera tindak lanjuti ke BPM-PTSP Tingkat Nilayah. Untuk itu, segera Bapak mohon diisi formulir pengaduannya untuk segera kami proses pengaduan Bapak. Terima kasih. Sebelum adanya SIP Pinter, masyarakat mengalami hambatan dalam mengadukan permasalahan perizinannya. Dengan cara datang ke ruang pengaduan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta, bersurat melalui email, dan lain-lain. Dalam pengaduan tersebut, proses pengaduannya tidak ada kepastian waktunya, karena proses penelisiannya menunggu disposisi. Dengan SIP Pinter, maka masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengurus perizinan di PTSP cukup mengadukannya melalui call center 1.500.1.6.4. Untuk memberikan pelayanan call center yang lebih baik, maka kami menerapkan standar pelayanan call center melalui e-book. E-book ini sudah disosialisasikan kepada seluruh petugas call center PTSP. Selanjutnya, petugas call center akan menginput data pemohon beserta aduannya ke dalam aplikasi SIP Pinter. SIP Pinter akan mengarahkan tiket pengaduan kepada supervisor. Kemudian supervisor akan menyaring tiket yang perlu ditindaklanjuti ke wilayah. SIP Pinter akan mengirim notifikasi tiket pengaduan kepada user wilayah melalui SMS. User wilayah dapat menindaklanjuti tiket pengaduan melalui SIP Pinter. Setelah tiket pengaduan ditindaklanjuti, SIP Pinter akan mengirim notifikasi SMS kepada pemohon untuk mengisi SKM. Pemohon dapat mengisi SKM mengenai kinerja petugas pengaduan PTSP. Ini merupakan diklat persyaratan dalam jabatan untuk memenuhi kompetensi eselon 3. Banyak adalah untuk dapat memperoleh atau mewujudkan pemimpin-pemimpin perubahan sesuai dengan tugasnya di SKPD masing-masing. SIP Pinter diharapkan kedepannya dapat menjadi big data pengaduan. SIP Pinter ini dapat dibangun berkat dukungan Bapak Dr. Edi Zunaedi, MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Puntu Provinsi DKI Jakarta, selaku mentor. Dr. Susi Setiawati, MPD, selaku coach. Dan Dr. Gigi Artal Reswan, SWMM, selaku coach. Serta tim efektif dari bidang pengaduan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat punya hak akses untuk menyampaikan pengaduannya. Saya hanya akan menyampaikan selitas saja nanti terkait dengan SIP Pinter itu. Selanjutnya nanti ada tiba pengaduan yang akan mencoba menayangkan. Cepat sih ya sekarang responnya. Saya baru telpon hari ini ke KAL Center, langsung dapet jawaban. Terus langsung di SMA suruh isi SKM. Waktu itu sih disuruh isi ke pengaduan dulu sama pedugas, tapi tindak lanjutnya ilang juga. Belum tahu sih, soalnya saya baru ini, ada pengaduan. Bagus sih ya, jadi saya sekarang gampang kalau ngurus izin. Oke banget, jadi lebih cepat prosesnya. Terus ada video kone juga, keren. Lalu, laju, laju, perahu, laju, jiwa manis, induk, disayang. Lalu, laju, 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 laju. AAU